Indonesia kemungkinan tidak akan berhenti pada akuisisi 42 unit Rafale, melainkan akan menambah jumlahnya seiring kebutuhan TNI Angkatan Udara yang terus berkembang. Dorongan ini juga datang dari ambisi PT Dirigantara Indonesia untuk menjadi bagian dari rantai pasokan global dalam produksi komponen Rafale. Untuk bisa terlibat dalam produksi tersebut, Indonesia perlu meningkatkan pesanan Rafale. Dengan adanya peluang ini, Indonesia berpotensi tidak hanya memperkuat kemampuan udaranya, tetapi juga meningkatkan kapasitas industri pertahanan dalam negeri melalui kerjasama dengan Dassault Aviation. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Rafale akan tetap relevan di masa depan mengingat cepatnya perkembangan teknologi pesawat tempur? Jawaban untuk pertanyaan ini datang langsung dari Dassault Aviation yang baru-baru ini telah mengumumkan pengembangan generasi terbaru Rafale, yaitu Rafale F-5. Varian ini akan membuat sejumlah peningkatan signifikan, terutama di bagian avionik, radar, dan persenjataan dengan teknologi yang terus diperbarui. Rafale dipastikan tetap relevan dan mampu bersaing dengan pesawat tempur generasi mendatang. Selain fitur-fitur di atas, salah satu fitur paling spesial dari Rafale generasi terbaru adalah integrasinya dengan Drone Loyal Wingman, sebuah teknologi yang umumnya hanya ditemukan pada pesawat tempur generasi kelima. Drone Loyal Wingman berfungsi sebagai pendukung dalam operasi tempur, memberikan fleksibilitas dan meningkatkan efektivitas misi. Rafale dengan kemampuan Loyal Wingman akan diberi nama Super Rafale, menandai evolusi signifikan dari pesawat tempur ini. Hal ini menunjukkan bahwa Dassault tidak hanya mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga mampu berinovasi. Dengan adanya Super Rafale, Indonesia memiliki alasan kuat untuk terus mempertimbangkan penambahan pesanan Rafale di masa depan. Kemajuan teknologi yang ditawarkan oleh Dassault Aviation, membuat Rafale tetap menjadi pilihan yang relevan, bahkan seiring dengan datangnya teknologi pesawat tempur generasi kelima. Indonesia dapat memanfaatkan momentum ini untuk menjaga kekuatan udaranya tetap unggul di kawasan, sekaligus terlibat dalam rantai produksi global pesawat tempur modern. Selain itu, integrasi Indonesia dalam rantai pasukan global untuk komponen Rafale akan memberikan manfaat ekonomi dan industri yang signifikan. PTDI dapat memperluas kapasitas produksinya, meningkatkan pengetahuan teknis, dan membuka lapangan kerja baru. Ini juga akan memperkuat posisi Indonesia dalam kerjasama teknologi tinggi di industri pertahanan. Dengan menambah pesanan Rafale, Indonesia tidak hanya meningkatkan pertahanan udara, tetapi juga membangun fondasi kuat bagi industri dirgantara nasional. Dengan inovasi seperti Rafale F5 dan Super Rafale, tidak ada keraguan bahwa pesawat tempur ini akan terus relevan di masa depan. Bagi Indonesia, investasi jangka panjang dalam pesawat tempur Rafale akan memastikan kemampuan pertahanan udara yang kuat, sekaligus mempercepat perkembangan industri pertahanan dalam negeri. Teknologi yang terus berkembang ini sejalan dengan kebutuhan strategis Indonesia untuk menjaga kedaulatan udaranya dan juga memperkuat aliansi internasional di bidang pertahanan. Nah bagaimana menurut kalian? Terima kasih.